Intro Saudara Anda berada di segmen spesial hari ulang tahun ke-12 Kompas TV. Saudara di hari spesial ini, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan kembali perjalanan Kompas TV selama 12 tahun. Menjadi teman terpercaya. Intro 9 September 12 tahun lalu, siaran TV nasional berjaringan Kompas TV diluncurkan bekerjasama dengan TV daerah. Program Kompas TV terbagi atas pemberitaan, pengetahuan inspiratif, serta hiburan dengan tagline Inspirasi Indonesia. Setelah 5 tahun berkiprah di dunia penyiaran, tepatnya pada 28 Januari 2016, Kompas TV akhirnya meneguhkan posisinya sebagai televisi berita. Pengukuhan ini dirayakan dalam pergelaran Kompas TV Suara Indonesia. Kompas TV berkomitmen untuk memberikan informasi yang tegas, terarah, dan menumbuhkan harapan, dengan semangat dan kerja keras yang ditanamkan para pendiri Kompas. 12 tahun usia Kompas TV dengan 7 tahun menjadi TV berita, Kompas TV merekam peristiwa dari segala penjuru di tanah air menghadapi berbagai tantangan demi menyajikan produk jurnalistik yang baik bagi masyarakat Indonesia. Warisan nasihat Pak Yaakob Utama yang mengatakan bahwa meskipun kita adalah pemain baru di industri televisi, tetapi dengan semangat kerja keras, kerjasama, dan selalu berinovasi, kita pasti bisa. Tantangan demi tantangan tidak mudah kami lalui, tetapi karena kecintaan kami pada masyarakat Indonesia dan menjadikan layar Kompas TV sebagai Indonesia Mini dan komitmen kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan jurnalistik demi kepentingan masyarakat, membuat kami tetap tegak berdiri sampai sekarang. Era digital saat memirsa leluasa menyaksikan berita dari manapun dan kapanpun hanya dalam genggaman menjadi tantangan yang menjadi fokus Kompas TV sejak awal menjadi TV berita. Kini Kompas TV menyapa dalam berbagai platform digital. Bersamaan dengan Kompas TV menjadi TV berita, maka Departemen Digital itu dibentuk, dibuat. Secara kru juga, kalau dulu kita bicara project based hanya 7 orang, 8 orang saat ini di bawah Departemen Digital sudah ada 100 orang untuk memberikan konten-konten, membuat konten-konten untuk follower dan subscriber kita di platform digital. Membuat konten atau program yang tayang di TV, ya lalu kemudian memang kita potong-potong, lalu kita optimalkan di platform digitalnya Kompas TV. Itu hampir 80 persen. Nah tetapi ada 20 persennya lagi, di mana ya memang oleh Departemen Digital sendiri yang membuat konten-konten tersebut eksklusif untuk platform digital. Saat melalui berbagai tantangan beragam prestasi ditorehkan, tahun 2021 Kompas TV dinobatkan sebagai media televisi terbaik dalam acara Anugrah Dewan Pers. Kompas TV dinilai sebagai perusahaan pers yang berkontribusi mewujudkan kemerdekaan jurnalisme di Indonesia, sejalan dengan visi dan misi Dewan Pers. Ini menjadi penyemangat sekaligus pengingat Kompas TV untuk selalu menjaga nilai-nilai jurnalistik. Pada tahun ini, Kompas TV meraih penghargaan sebagai media televisi terbaik dari Adamalik Awards 2023. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi tertinggi bagi insan media dari Kementerian Luar Negeri. Adamalik Awards diberikan kepada media yang aktif, mengedukasi, dan menyampaikan informasi terkait prioritas politik luar negeri Indonesia secara faktual dan berimbang. Kompas TV juga kembali meraih Anugrah Jurnalistik Adi Negoro 2022 melalui program Berkas Kompas. Dalam kategori jurnalistik televisi, penghargaan tertinggi dianugerahkan kepada program Berkas Kompas dalam episode Siapa Jaga Masyarakat Adat. Anugrah Jurnalistik Adi Negoro diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI menjelang hari pers nasional. 9 September 2023 menandai 12 tahun usia Kompas TV. Beragam konten spesial telah disiapkan dalam rangkaian perayaan HUT Kompas TV tahun ini. Saya sungguh berharap kehadiran Kompas TV memberikan informasi yang tidak saja dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga menginspirasi dan menjadi bagian yang terus mengedukasi. Di hari ulang tahun Kompas TV yang ke-12, kami akan menghadirkan tayangan dari kreativitas tim Kompas TV untuk menghadirkan Indonesia Raya. Kita semua memiliki kewajiban untuk terus menjaga Indonesia, selalu menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang maju, mewujudkan Indonesia Raya. Malam puncak perayaan Kompas TV digelar 11 September 2023 bertajuk Indonesia Raya. Dan jadilah bagian dari saksi sejarah 12 tahun Kompas TV independen terpercaya. Selamat ulang tahun Kompas TV yang ke-12, semoga tetap menjadi media yang independen dan terpercaya. Selamat hari ulang tahun Kompas TV yang ke-12, semoga bermanfaat bagi semua orang. Selamat ulang tahun untuk Kompas TV, semoga semakin terdepan memberikan informasi yang independen dan terpercaya. Selamat ulang tahun buat Kompas TV, semakin jaya, selalu jadi nomor satu. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kompas yang ke-12 tahun, semoga sukses selalu. Amin. Selamat ulang tahun buat Kompas TV yang ke-12, semoga Kompas TV menjadi tayangan yang berkualitas buat seluruh Indonesia. Kompas TV independen dan terpercaya. Ulang tahun yang ke-12 untuk Kompas TV, semoga Kompas TV selalu bisa menjadi teman terpercaya untuk sahabat Kompas TV. Kompas TV selain menjadi inspirasi untuk warga Indonesia, juga menjadi TV berita selalu yang terdepan nomor satu, sekaligus TV yang memberikan pendidikan buat semua warga Indonesia tentang politik, tentang apapun. Kompas TV tetap nomor satu. Selamat ulang tahun yang ke-12 buat Kompas TV, semoga semakin independen, semakin terpercaya, dan beritanya semakin josh. Ucapkan selamat ulang tahun kepada Kompas TV yang ke-12, semoga selalu menjadi media terfavorit se-Indonesia. Selamat ulang tahun untuk Kompas TV yang ke-12, semoga makin jaya. Ulang tahun Kompas TV ke-12 selalu independen, terpercaya, dan Anda pemirsa, tetap saksikan Kompas TV. Ikuti gemerlap hut ke-12 Kompas TV, menghadirkan Wakil Presiden Republik Indonesia, Yaihaji Ma'ruf Amin, dan tokoh-tokoh nasional yang bersama-sama menggaungkan pemilu damai Indonesia. Dengan penampilan spesial Dewa 19, Elo, Firsa, Chris Dayanti, Vicky Xu, Zizi, Alafta, Jarwo Kuat, Abdel, sama Liviana Cerlisa, dan GJLS, malam puncak Indonesia Raya, Senin 11 September, pukul 8 malam, live di Kompas TV.